Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Ya, dari total 580 bakal caleg tingkat DPR, 208 diantaranya merupakan perempuan. Partai bernomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera, memanfaatkan momen tanggal 8 untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatif tingkat DPR ke kantor KPU Pusat. PKS menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan daftar nama calegnya sejak pendaftaran dibuka pada awal Mei Silam. Dari 580 bakal caleg tingkat DPR yang didaftarkan, 208 diantaranya atau 35,9 persen merupakan bacaleg perempuan. PKS juga mendaftarkan sejumlah anak muda sebagai caleg tingkat DPR untuk menggait suara milenial. Selain di Jakarta, PKS Kabupaten Bekasi juga mendaftarkan 55 bakal calon anggota legislatifnya atau 100 persen kursi DPRD. Dari 55 caleg, 21 diantaranya merupakan perempuan atau 38 persen. Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa mengungkapkan, dari 55 kursi DPRD, PKS menargetkan 20 kursi DPRD Kabupaten Bekasi. Pendaftaran calon anggota legislatif juga dilakukan PKS Kota Depok. Pendaftaran dihadiri langsung para caleg yang akan memperebutkan kursi DPRD Kota Depok. PKS juga merupakan partai pertama yang mendaftarkan calegnya ke KPU Kota Depok. Sementara, KPU Kota Parepare belum bisa menerima daftar calon anggota legislatif yang didaftarkan PKS. Alasannya, berkas yang dimasukkan PKS masih kurang secara administrasi. Jurubicara PKS Kota Parepare mengungkapkan, kekurangan administrasi pencalonan bacaleg karena ada gangguan koneksi internet. Pendaftaran bacaleg dimulai 1 Mei hingga 14 Mei mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.